Pemberlakuan protokol kesehatan di perbatasan Watu Sampo ini masih terus dilakukan dari pihak pemerintah Kota Palu bagi para pelaku perjalanan. Nah terlihat sekarang ini para pelaku perjalanan masih terus dilakukan pemeriksaan dari para petugas gabungan yang ada di perbatasan Watu Sampo ini. Nah seperti terlihat sekarang ini para petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja dan juga Dinas Perhubungan Kota Palu serta dari pihak medis Kota Palu hari ini bertugas melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan yang hari ini melintasi perbatasan Watu Sampo. Nah juga dari semua petugas gabungan ini didampingi dari pihak Polres Palu dan juga dari TNI terus melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan karena memang masih dilakukan untuk pemeriksaan COVID-19 di perbatasan Watu Sampo. Nah terlihat juga antrian kendaraan ini memang dilakukan karena seluruh petugas yang berada di Watu Sampo ini masih melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan. Nah dari pihak kesehatan juga masih melakukan tes suhu badan bagi para pelaku perjalanan. Nah dari tiap-tiap pelaku perjalanan ini juga harus memperlihatkan surat-surat kelengkapan dari kesehatan, protokol kesehatan terutama dari surat keterangan bebas COVID-19, tes rapid dan juga surat keterangan berbadan sehat. Nah tak lupa pula juga diperlihatkan KTP-KTP para pelaku perjalanan ini. Nah terutama memang pihak dari kesehatan ini melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan ini demi menjaga penyebaran virus COVID-19 yang ada di Kota Palu. Nah informasi yang kami dapatkan bahwa jumlah dari pelaku perjalanan yang hari ini masuk ke Kota Palu berjumlah 1.683 pelaku perjalanan yang hari ini masuk ke Kota Palu. Nah memang dari 1.683 ini semuanya dari luar Kota Palu untuk memasuki Kota Palu. Nah kita lihat saja juga bahwa memang dari kondisi sekarang ini seluruh petugas yang berada di perbatasan Watu Sampu ini terus dilakukan pemeriksaan dari roda 2 dan juga roda 4 dan juga dari kendaraan pribadi walaupun juga dari ada kendaraan dinas yang melintasi perbatasan Watu Sampu ini. Karena memang kita ketahui bersama bahwa perbatasan Watu Sampu ini adalah perbatasan Kota Palu dan juga dari Kabupaten Donggala. Nah hanya berkisar berjarak 400 meter dari posko ini di sebelah dari perbatasan Watu Sampu ini sudah masuk Kota atau Kabupaten Donggala yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di perbatasan Watu Sampu ini dari pihak dinas perhubungan Kota Palu dan juga dari Satuan Satpo PP dan juga dari tim gabungan yang hari ini melakukan pemeriksaan di perbatasan Watu Sampu ini ada 3 unit rental yang masuk ke Kota Palu ini dipulangkan dari perbatasan Watu Sampu ini dan juga ada 1 unit bus yang dipulangkan juga dari perbatasan Watu Sampu ini karena memang juga tidak melakukan atau tidak melengkapi surat-surat seperti tes bebas refit dan juga tes bebas covid serta berbadan sehat. Dan ada 6 penumpang dari bus tersebut yang dipulangkan ke daerah asal mereka yaitu daerah Makassar karena tidak membawa serta surat kelengkapan seperti surat hasil tes repit dan juga hasil swab dan serta hasil surat berbadan sehat dari dinas kesehatan setempat. Nah semua pemberlakuan itu memang diperketat di perbatasan Watu Sampu ini untuk demi menjaga pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu karena memang dari semua satuan gabungan yang bertugas di perbatasan Watu Sampu ini untuk menekan dan juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Palu yang akan masuk Kota Palu. Nah semua bis-bis dan juga rental tersebut langsung dipulangkan, diputar balik arah untuk ke daerah mereka agar lebih menjaga penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Protokol kesehatan terus dilakukan di perbatasan Watu Sampu ini terutama bagi para pelaku perjalanan ini masih terus dilakukan untuk melakukan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam meja pemeriksaan atau meja pendataan bagi para pelaku perjalanan ini. Nah terlihat juga memang para pelaku perjalanan ini selalu melakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan juga nanti diarahkan untuk penyemprotan disinfektan dan juga masuk dalam pemeriksaan, bilik pemeriksaan yang ada di perbatasan Watu Sampu ini. Nah kita lihat juga bahwa disini pelaku perjalanan ini langsung didata dari pihak tim medis yang ada di meja pendataan ini. Nah mereka ditanyakan satu per satu mengenai surat mengenai surat pemeriksaan yaitu surat bebas tes rapid dan juga bebas COVID-19 serta berbadan sehat. Nah inilah yang memang dilakukan dari tim medis Kota Palu untuk melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan yang hari ini melintasi perbatasan Watu Sampu. Nah kali ini kita sudah berada di bilik pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan. Nah memang bilik ini sekarang masih melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan yang seperti terlihat sekarang ini. Pelaku perjalanan ini kemudian diperiksa kembali dengan menggunakan data KTP dan juga surat keterangan bebas tes rapid dan juga bebas COVID. Nah inilah yang dilakukan dari para tim medis untuk melakukan pendataan bagi para pelaku perjalanan. Nah semua pelaku perjalanan yang hari ini masuk dalam pendataan atau pemeriksaan di bilik pemeriksaan poso Watu Sampu ini adalah berjumlah 116 orang pelaku perjalanan yang hari ini masuk dalam pemeriksaan tim medis yang hari ini bertugas di perbatasan Watu Sampu. Nah kita lihat memang seluruh petugas medis hari ini bertugas demi memaksimalkan bagi para pelaku perjalanan yang hari ini melintasi perbatasan Watu Sampu dan juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Untuk hari ini kami hari ini sudah melakukan sekitar 14 kali rapid dari pelaku perjalanan dari luar kota Palu dan untuk hari ini belum ada yang kami dapatkan hasilnya yang reaktif, semuanya non-reaktif. Banyakan mereka yang kami rapid itu berasal dari Sulawesi Selatan, bagian kota Makassar, Sopeng, Goa, dan ya masih banyak lagi. Iya mas, intinya dari Sulawesi Selatan. Kalau untuk masyarakat yang berKTP Palu, sampai saat hari ini masih diberlakukan yang dari Red Zone dengan berKTP Palu masih kami rapid di Posko. Himbawan dari kami, jadi untuk pelaku perjalanan itu, bila tidak terlalu perlu untuk keluar dari daerah kami harapkan untuk tetap tinggal di daerah masing-masing dan bila sangat dibutuhkan untuk berpergian keluar daerah kami himba untuk membawa berkas-berkas pelengkapannya seperti rapid dan surat keterangan berbadan sehat biar saat tiba di Posko perbatasan tidak kesulitan seperti itu.